Seiko adalah merek yang paling sering dimodifikasi atau biasa disebut modding, Seiko modding, Seiko mod. Komunitasnya juga begitu banyak, solid, dan kuat. Selain itu platform penyedia partsnya pun semakin banyak dengan pilihan yang sangat banyak. Tapi kalau gue perhatiin sekarang ya, belakangan ini emang udah agak over boundary atau kelewat batas kalau menurut gue. Coba lihat ini, ada gak Seiko yang bentuk case-nya seperti ini? Kalau menurut gue sih ini bukan lagi modding namanya, karena basis case-nya aja bukan basis case-nya Seiko. Terus apa dong namanya? Mari kita bahas. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue Adrian, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Kalau kita ngebahas Seiko modding memang selalu menarik. Banyak pro dan kontra terutama kalau bicara originalitas. Dan belakangan ini memang gue lihat semakin menggila. Karena platform-platform penyedia partsnya udah menawarkan bukan lagi parts untuk modifikasi real Seiko. Melainkan menawarkan parts yang udah bukan lagi bawaan Seiko. Misalkan hasilnya kayak gini, Seiko Nautilus. Atau ini, Seiko Submariner. Atau ini, Seiko GMT Master. Atau yang ini, Seiko Yacht Master. Yang kalian boleh cek, gak ada satupun Seiko yang bentuk case-nya exactly like Submariner kayak gini. Dan kalau menurut gue ini bukan lagi modifikasi. Coba kita clear-kan dulu definisinya, walaupun dulu udah sering banget gue bahas. Istilah modding artinya adalah modifikasi. Dalam hal ini adalah memodifikasi sebuah jam tangan tertentu untuk tujuan tertentu. Seperti untuk menyegarkan tampilan, untuk mengupgrade parts yang sudah ketinggalan zaman, atau untuk mengupgrade movement-nya. Dulu, aktivitas modding ini dimulai oleh komunitas Seiko. Khususnya komunitas Seiko SKX yang sangat populer dan bisa dikatakan model yang long lasting yang sudah melintasi beberapa era teknologi jam tangan. Keluar di tahun 1996, sampai sekarang pun orang masih sangat mencintai model SKX ini. Tapi spek teknisnya memang agak sedikit ketinggalan. Misalkan bezel insertnya masih pakai aluminium yang warnanya gampang memudar, terus masih pakai hard legs mineral kristal, lalu movement-nya juga masih pakai movement lama walaupun bandel yaitu kaliber 7S26 yang belum mendukung hand winding dan hacking mekanism. Nah, karena masih cinta dengan desainnya yang everlasting, maka para kolektor SKX pun mulai mengupgrade bagian-bagian yang menurut mereka udah gak oke lagi. Misalkan bezel insertnya diganti pakai ceramic, atau mineral kristalnya diganti sapphire, atau movement-nya mereka ganti pakai movement yang lebih modern, misalkan diganti pakai Seiko NH35 atau Seiko NH36. Itu sebenarnya tujuan utama dari yang disebut dengan modding. Tapi seiring dengan semakin berkembangnya komunitas modding, maka supplier-nya pun semakin banyak bermunculan dengan memberikan ide-ide modifikasi yang lebih banyak. Udah bukan lagi soal upgrade, tapi lebih ke merubah tampilan biar beda dari Seiko yang lain. Bentuk bezelnya dirubah, bezel insertnya diganti, dari flat jadi dome, dialnya diganti, handsnya diganti, crownnya diganti, dan lain-lain. Yang satu ini misalkan, bezelnya masih aluminium, gak di-upgrade, cuman warnanya berbeda dari SKX yang awal. Atau diganti pakai jenti bezel, tapi tetap pakai aluminium. Secara teknis tidak di-upgrade, tapi secara tampilan berubah total. Lalu seiring dengan berjalannya waktu lagi, preferensi komunitas modding ini semakin berubah juga. Mungkin mereka udah bosen dengan modifikasi-modifikasi yang itu-itu aja. Akhirnya mereka pun punya mainan baru ketika para penyedia parts-nya memberikan opsi-opsi yang semakin melampaui batas. Misalkan mereka mempersilahkan komunitas untuk mengganti case-nya. Jadi case-nya udah bukan lagi pakai case-nya Seiko. Misalkan lagi heboh Rolex Sprite yang lefty, maka mereka pun memberikan opsi case lefty buat memanjakan komunitasnya. Muncullah Seiko Sprite. Atau jam tangan-jam tangan yang ada di koper ini misalkan. Semua ini terlihat Seiko, tapi udah bukan lagi Seiko. Yang bikin ini adalah Seiko, cuman di dialnya doang ada tulisan Seiko. Sisanya ya udah bukan lagi Seiko. Ini misalkan Yahmaster Gold, atau ini Yahmaster Two Tone, ini JMT Root Beer, ini JMT Pepsi, ini Black Hole. Nah ini mah Rolex atuh bro, bukan Seiko lagi. Gue rasa kita harus kasih istilah yang berbeda buat yang kayak gini-gini. Karena, oh iya jam tangan-jam tangan ini bukan punya gue. Ini punya salah satu temen gue yang gue bisa bilang freaks. Dia punya 100 lebih micro brand dan segini banyak Seikolex atau Seikorolex. Setelah gue tanya dia, lu ada gak parts asli Seikonya sebelum dimodifikasi? Dia bilang gak ada. Terus ada gak kotaknya pas lu beli Seikonya? Dia bilang ada sih, cuman bukan kotak Seiko. Karena dia tidak pernah membeli Seikonya. Terus kalau kayak gini, bagian mana modinya dong? Wong dia tinggal pilih parts yang sudah ada, dari mulai case, bezel, dial, movement, dan lain-lain. Lalu tinggal tunggu hasilnya, dia cuman tinggal terima jadi. Artinya, tidak ada aktivitas modifikasi terhadap jam tangan tersebut. Kalau modding itu kayak gini, ini ada Seiko SKX. Terus gue beli bezel insertnya, karena gue gak suka sama yang ini. Lalu abis itu gue ganti juga kristalnya jadi sapphire. Jarum-jarumnya juga gue ganti, jadi beda sama bawaannya. Tapi gue masih nyimpen tuh parts bawaannya, yang suatu ketika kalau gue udah bosen, bisa gue pasangin balik lagi. Jadi, apa dong kira-kira namanya? Nah, kalau gue sih udah punya istilahnya. Mungkin kalau menurut gue lebih cocok dibilang Seiko Special Build. Atau Seiko Custom Build. Atau Custom Build Watches. Karena memang buat bikin jam tangan-jam tangan ini, kalian udah gak perlu lagi beli jam tangan Seikonya dulu. All you need to do adalah kontak supplier-supplier yang menyediakan parts-part seperti ini, lalu pilih mau yang kayak gimana, biarkan mereka bekerja, dan in the end kalian tinggal nunggu hasilnya doang. Itu sebutan yang pas kalau menurut gue. Kalau kalian punya ide nama lain, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Lalu, apa pendapat gue soal fenomena ini? Secara garis besar ya, sah-sah aja, wong duit juga duit kalian. Real modifikasi atau real modding, memang punya kelemahan, karena harganya pasti lebih mahal. Kalian mesti beli Seiko-nya dulu, lalu beli parts-nya untuk mengganti parts yang lama, abis itu nyuruh teknisi, harus bayar lagi jasa. Tapi kalau yang special build kayak gini, atau custom build kayak begini, relatively lebih murah sedikit. Dan gue bukan salah satu penentang konsep modding. Ingat ya, modding kita bicara, karena manusia pada dasarnya bosenan. Mobil gue aja deh, beberapa halnya udah gue modifikasi. Paling simple, pelek lah misalkan. Selama memang gue tahu konsekuensinya adalah, harus menyediakan budget yang lebih. Tapi kalau model-model kayak gini, jujur gue agak kurang serg, agak kurang setuju. Ya, semoga aja gak ada yang tersinggung, kan gue boleh berpendapat ya. Kenapa? Karena kalau menurut gue, kalau udah Seiko mah, yaudah sih Seiko aja. Gak usah dipaksa menjadi Rolex. Gak usah dipaksa menjadi Patek. Gak usah dipaksa menjadi EPI. Yaudah sih, kalau mobil itu Toyota, ya Toyota aja. Gak perlu dipaksa menjadi Lexus, apalagi dipaksa menjadi Ferrari atau Lamborghini. Mendingan gue save aja duitnya, buat beli Rolex atau Pateknya yang asli, kalaupun gue mau beli. Tapi ya susah kalau bicara hobi. Dorongan komunitas begitu besar, sehingga mereka punya sebuah kepuasan tersendiri, ketika berhasil membangun sesuatu yang seperti ini. Didukung dengan kemampuan finansial yang bagus. Nah, hal itulah yang kadang kita, kalau gak freak-freaks banget, ya gak akan mengerti, termasuk gue. Sekali lagi itu pendapat gue, dan di luar itu, itulah menariknya dunia horologi. Kalian boleh punya pendapat yang berbeda, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Oke? Gue airi video gue, feel free buat subscribe, dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. There will always be a story in the world of horology. Because we believe every watch tells time. We believe every time tells story. You are now watching the best horology channel in Indonesia. Horology Story. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.